Intro Assalamualaikum Halo sahabat Kembali bertemu dengan saya Dr. Yan Hari ini kita membahas suatu topik atau pertanyaan yang sering diajukan seorang pasien yang akan menjalani kemoterapi Pertanyaannya adalah kenapa kemoterapi harus dilakukan sesuai jadwal Boleh enggak dok saya kalau mundur satu minggu Atau mungkin mundur tiga minggu satu bulan Atau karena ada cara Saya dimajukan bisa enggak ya Jadi pertanyaan seperti itu kadang-kadang memang muncul Dan maklum karena memang pengobatan kanker itu memerlukan waktu yang panjang Maaf biayanya juga mahal Dan beberapa pengobatan memang menimbulkan efek samping atau keluhan yang sering cukup mengganggu kehidupan sehari-hari Nah Sekarang kita bahas Kenapa sih kemoterapi harus dilakukan sesuai jadwal Dan juga dengan jumlah atau frekuensi tertentu Sahabat sekalian Alasan pertama adalah Ternyata Cara membunuh sel kanker oleh obat kemoterapi itu secara bertahap Ada teori namanya Lock-Kill Hypothesis Nanti akan gambarnya di picture dari video ini Prinsipnya pada teori ini adalah Obat kanker atau obat kemoterapi yang diberikan Itu membunuh sel kanker pada porsi tertentu Atau pada proporsi tertentu Misalnya 80% Pada satu kali pemberian Gampangannya begini Misalnya ada jumlah sel kanker itu ada 100 sel di dalam tubuh manusia Nah pada pemberian pertama yang terbunuh adalah 80% Sehingga sisanya masih 20% Kemudian jadwal kemoterapi selanjutnya bisa 2 minggu atau 3 minggu 2 weekly atau 3 weekly misalnya Nah pada rentang waktu 2 minggu itu Obat kankernya masih bekerja Bisa saja yang terbunuh bertambah Tapi juga dalam rentang 2 atau 3 minggu tersebut Ada sel kanker yang tetap bertumbuh lagi Sehingga bisa saja pada rentang 3 minggu kemudian Tidak 20 sel lagi Bisa saja 18 tapi bisa saja 25 tergantung efektif kemoterapi Nah pada siklus selanjutnya Yang terbunuh juga 80% Dari sisa sel sebelumnya Sisa jumlah sel sebelumnya Sehingga bisa dibayangkan Kalau kemoterapi misalnya tertunda Maka effort atau kekuatan Atau daya untuk membunuh sisa itu Bisa lebih berat Karena sel kanker yang lain itu sudah tempat tumbuh lagi Sehingga tidak baik apabila Kemoterapi tersebut tertunda misalnya Yang harusnya diberikan 2 minggu menjadi 3 minggu Nah bagaimana kalau maju? Nah kalau maju Kita sadari adalah bahwa Obat kemoterapi selain menyasar terutama sel kankernya Juga mengenai Walaupun tidak dominan Sel-sel sehat Sudah kita bahas misalnya Silahkan dicek di sisi sel sebelumnya Misalnya efek terhadap sungsum tulang Efek terhadap mukusa usus dan sebagainya Nah waktu 2 atau 3 minggu ini Juga memberi kesempatan sel-sel lain yang sehat Untuk recovery Untuk kembali sehat Dan sebagainya Sehingga memang setiap obat kemoterapi Sudah dipelajari Tentang waktu terbaiknya mana Dimana efektivitasnya pas Tapi efek sampingnya bisa diminalisir Nah itu alasan pertama Kenapa kemoterapi dilakukan secara Atau harapannya sesuai jadwal Alasan kedua adalah Ternyata masing-masing obat kemoterapi Itu mempunyai cara kerja yang berbeda-beda Istilahnya titik tangkapnya Untuk membunuh sel kanker itu berbeda-beda Contohnya begini Ada kelompok-kelompok obat kemoterapi Kelompok alkaloid Plain alkaloid Misalnya kelompok platinum Itu cara kerjanya adalah Merusak gen Merusak cetak birunya sel Terutama sel kanker Sehingga ketika cetak biru Dirusak Maka sel kanker tersebut menjadi mati Misalnya melalui proses apoptosis Obat lain misalnya kelompok taksan Contoh obatnya adalah paklitaksel Itu merusak kerangka sel Bayangkan Atau kerangka sel tidak terbentuk dengan baik Bayangkan kalau sebuah rumah Kerangkanya Dia dirong-rong Tidak terbentuk baik Tentunya dia roboh Sehingga Pada sel kanker juga demikian Maka sel tersebut akan kolaps mati Ada lagi kelompok misalnya Metotrexat MTX Dia kerjanya adalah anti-metabolit Men-stop Menutup Kemampuan sel kanker Untuk mendapatkan suplai Sehat tertentu Sama Kalau Organisme Hidup Sel adalah suatu organisme hidup Tidak mendapatkan asupan energi Maka dia juga mati Nah Inilah Prinsip Kemoterapi Terutama kemoterapi kombinasi Yang sudah disetting bahwa Sel kanker ini akan dibunuh dengan cara ini Kalau tidak mati dengan cara ini Dibunuh dengan cara lain Pada siklus kehidupan yang berbeda lagi Sehingga Sama Bahwa Dengan diberikan secara berkala Dan waktunya Lebih baik tepat Adalah program Atau rencana Membunuh sel kanker Pada poin-poin tertentu tersebut Dengan mekanismanya Yang berbeda tersebut Menjadi efektif Bisa dibayangkan Kalau misalnya Kemoterapi Mundur Misalnya seminggu dua minggu Maka Rencana Untuk Harapan Membunuh sel kanker Dengan cara yang berbeda-beda Pada waktu yang berbeda tersebut Sehingga Lebih efektif Itu bisa tidak tercapai Itu dua alasan Kenapa Obat kemoterapi Harus diberikan secara jadwal Alasan yang lain adalah Tadi sudah kita bahas sekilas Adalah bagaimana kita melindungi Sel-sel tubuh yang normal Yang Tidak menjadi sasaran utama sel kanker Sel normal Sehingga dengan diberikan secara berkala Maka Efektifitas kemoterapi Bisa dicapai Tapi di samping itu Kita menjaga Tidak mengganggu Kalau terganggu sedikit Dan menunggu recovery Untuk sel-sel yang normal Jadi demikian sahabat Ulasan singkat Tentang Kenapa sih Obat kemoterapi Sebaiknya diberikan sesuai jadwal Dan juga dengan jumlah yang Sudah ditentukan Sesuai protokol Demikian Silahkan tulis komentar Di kolom chat Atau ajukan pertanyaan Nanti kita bahas Dalam sesi Asmi Tanya dokter yan Demikian sahabat Let's keep hope alive We stand by you See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan like Share Comment And subscribe